Jumlah sangger seni berpartisipasi pada pentas seni bertajuk merah putih yang diselenggarakan dinas pendidikan terapu malam lalu ditanjung. Penta seni ini diselenggarakan untuk memeriahkan hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-73. Pagelaran seni kali ini menampilkan bermacam tarian kesenian tradisional seperti menyanyi solo dan grup serta musik tradisional yang bertujuan untuk menghibur masyarakat serta mempopulerkan seni dan budaya yang ada di Tabalong. Total ada sembilan penampil, salah satunya ialah tarian syukuran dari Sanggertat Tautaram. Sanggert ini menjadi juara pertama lomba kategori tari kreasi pedalaman pada ajang Tabalong Etnik Festival lalu. Untuk menghibur masyarakat di sekitar Tanjung. Tadi tarian yang dibawa apa tadi? Tariannya yang berjudul tadi syukuran. Syukuran, ceritakan tentang apa? Secara singkatnya. Dan ceritakan tentang syukuran mengenal Sanggertat Kami itu bisa pernah mulai. Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan Tabalong Masdul Hak Abdi menuturkan, selain untuk menghibur masyarakat, kegiatan yang rutin diadakan tiap tahun menjelang Hari Kemerdekaan kali ini, juga sebagai tempat penggiat seni budaya untuk berkreativitas dan menyalurkan bakat mereka. Tentas seni ini sendiri untuk menghibur masyarakat, hidup masyarakat Tabalong. Jadi, masyarakat Tabalong pada malam hari ini disugi hiburan, tidak dan tidak bukan untuk bersama-sama menikmati dan mengapresiasi seni budaya yang ada di Kalimantan Selatan. Dan juga berharap kepada semua masyarakat Tabalong terhibur, kemudian sama-sama mencintai dan melestarikan seni budaya itu sendiri. Mas Dulhak menambahkan, saat ini pegiat kebudayaan di Tabalong berkembang besar. Hal itu dibuktikan dengan adanya penambahan sanggar yang dibina Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Dari tahun 2017 lalu, hanya ada 20 sanggar dan tahun 2018 ini bertambah menjadi 30 sanggar yang dibina.